Kan bukan untuk Ketua DPRD, tanyakan aja ke BPKD pengadaannya, yang pasti bukan untuk Ketua DPRD, karena Ketua DPRD tidak memusulkan, paling untuk operasional, tapi saya tidak tahu jenis seperti apa, karena belum dikomunikasikan. Ketua DPRD itu kan adalah bagian, bukan bagian, representatif ya, representasi daripada seluruh rewan, dimunjukkannya ya semua 9 ditambah pimpinan DPRD, pimpinan DPRD 4 ditambah usulan berarti 8 lagi adalah berupa, apa namanya, high S itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih nih Bang Iwan, udah datang, dan merupakan apa ya, kalau saya sih apresiasi ya, Abang datang, karena ini cross check, lalu diorangin semua, supaya nanti tidak ada salah paham, itu apresiasi banget. Nah selanjutnya, kaitan dengan, apapun itu selama saya di Sekwan, dulu gitu ya, yang cukup lama juga, Itu yang terakhir itu memang ada usulan dari Sekwan, artinya set one, bukan pribadi, dari sekretariat DPRD, untuk mengusulkan adanya mobil operasional. Nah bagi, apakah itu Dewan Saraksuruhan, yang namanya kita ngusulin adalah sebuah, seperti bis-bis kecil itu, high look, atau apalah namanya gitu, yang dimodifikasi, yang kita baru waktu itu baru punya satu, padanya kalau saya itu punya, setiap akade punya tuh satu. Kalau akade ada sembilan, ada sembilan, baru punya satu, komisi satu, dua, tiga, empat, lalu nanti, dan sebagainya lah, gitu kan, BK semua pengennya punya satu-satu. Nah lalu juga ada yang memungkinkan itu pada waktu itu adalah, yang memang diharapkan oleh pimpinan DPRD. Apa? Yaitu mobil operasional dari pimpinan DPRD. Apakah itu ketua, wakil ketua, jadi kalau ketua satu, maka wakil ketuanya ada tiga, itu bisa dilakukan. Makanya waktu itu pimpinan mengharapkan ada itu, maka kita waktu itu mengundah bagian perlengkapan. Bagian perlengkapan itu di bawah sedda, di asda, jadi sedda, asda, lalu bagian perlengkapan. Dibahaslah di situ, dengan pimpinan dibahas, bagian perlengkapan hadir, saya juga hadir. Nah muncullah ketentuan, ada yang menyampaikan adalah bisa untuk pimpinan namanya operasional, jadi mobil operasional. Hanya itu aja. Nah karena memang itu merupakan bagian daripada keinginan, kebutuhan, untuk pimpinan DPRD ya kita usulkan. Saya kira hanya itu aja. Itu dipastikan kita yang tadi, apakah itu untuk AKD, semua termasuk pimpinan yang empat. Itu diusulkan. Tetapi kaitan dengan jadinya satu atau dua atau berapa, bukan dari setwa, bukan dari sekretar DPRD. Tapi itu adanya di mana? Di tingkat kota. Apa itu, TAPD ya. TAPD lalu kepada kemampuan daripada keuangan. Apakah bertahap, siapa dulu, kita juga gak tahu. Karena pada waktu yang jadi, yang mana nih? Apakah yang AKD-nya atau yang mana, kita belum tahu. Nah, jadi yang tahu sekarang ini adalah bahwa dari Bang Iwan, oh ini yang jadinya, ya sudah itu aja. Jadi tegasnya bukan usulan dari Ketua DPRD itu? Awalnya dari usulan DPRD semua juga. Ketua DPRD itu kan adalah bagian dari, bukan bagian, representatif ya. Representasi daripada seluruh rewan. Kan gitu. Dimunjukkannya ya semua, sembilan ditambah pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD empat ditambah usulan berarti delapan lagi adalah berupa, apa namanya, high S itu. Yang sudah ada seperti sekarang. Nah, kalau anggaran dengan 875 itu bentuknya apa mobilnya, mobil operasional itu? Itu yang saya tidak tahu. Oh, gak tahu? Gak tahu. Karena kan itu sudah ranahnya di bagian perlengkapah. Bagian perlengkapah yang menetapkan itu. Dengan pimpinan di TAPD atau apa gitu kan, yang memang punya kewenangan di situ. Kalau saya tuanya tidak punya kewenangan tentang itu. Apa Pajero, apa Daihatsu gitu kan? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Saya lupa itu. Cuma ada aturan. Ada aturan. Ada mobil dinas untuk pejabatnya. Pejabat daerah gitu kan. Ada lagi mobil dinas untuk apa namanya, operasional. Terima kasih.